Dan saat itu saya baru merasakan Seperti benar yang orang bilang ya Kalau terdiam ke nosa kanker itu sebenarnya Maksudnya Maksudnya kita sebagai pasien harus semangat Lingkungan terdekat kita, keluarga, suami, pasangan hidup, anak-anak Itu pasti akan lebih semangat Apa jadinya jika Anda mendapati dua jenis penyakit kanker menggerogoti tubuh Anda? Masing-masing penyakit yang mematikan ini Tentu perlu mendapat perhatian serius Setidaknya begitulah yang dialami artis kawakan Ria Irawan Sebelumnya putri adik Irawan ini didapati mengidap kanker cervix Penyakit ini bermula dari miom yang dideritaria sejak tahun 2009 Penyakit tersebut kemudian berkembang menjadi kanker cervix Dokter menemukan penyakitnya telah sampai hingga indung telur Akhirnya pada medio September 2014 Dokter yang menangani melakukan operasi pengangkatan rahim dan indung telur pada Ria Irawan Hanya seminggu operasi pengangkatan tersebut Ria Irawan harus menghadapi ujian sekali lagi Kali ini dokter memfonisnya terkena kanker kelenjar getah bening stadium 3 Bahkan penyakit ini telah menyebar hampir ke seluruh bagian tubuhnya Ria sempat kaget menghadapi ujian yang demikian bertubi-tubi Namun seperti sebelumnya Ia berupaya tegar serta menjalani semua petunjuk dokter Untuk berporang melawan penyakit yang tengah bersarang di tubuhnya Ya Mirsa kalau berbicara soal kanker Mungkin yang terlintas di benak Anda adalah kata-kata takut Frustasi Atau hidup Anda sudah berakhir Atau mungkin Anda akan bertanya-tanya Berapa waktu lagi yang saya miliki untuk bisa hidup setelah difonis menderita penyakit kanker Namun itu tidak menjadi pilihan bagi tamu saya yang sudah hadir malam hari ini Ria Irawan yang tadi sudah Anda saksikan Selamat malam Mbak Ria Mbak Ria boleh dibilang orang yang hidup dengan kanker yang sangat baru sekali ya Baru Satu tahun belakang Iya walaupun di keluarga dari ibu saya itu hampir Sudah hal yang familiar Sangat Karena banyak anggota keluarga Dari lapan om tante saya tiga yang sudah meninggal Dua masih hidup Duanya lagi ibu saya yang punya kelainan jantung Dan adiknya ibu saya yang sehat Semua karena kanker Yang lain kanker Oke Survivor kanker atau penyintas kanker itu ya istilahnya Nah mungkin sebagian orang tidak bisa setenang seperti Anda yang kita adikkan Saya mendengarkan cerita tadi waduh ada banyak tadi cerita yang saya dengar Wow luar biasa apa yang Anda alamin dan bisa sampai seperti ini Boleh diceritain Mbak Ria Dari awalnya mungkin dulu ketika pertama kali Mbak Ria mendengar atau menerima vonis dari dokter Apa yang Anda lakukan? Yang saya dengar dari dokter bahwa kanker saya sudah di stadium 2 awalnya itu di meja operasi Mungkin prediksi keluarga saya di 1 B 2 gitu deh Karena saya masih di meja operasi Waktu awalnya kenapa saya bisa sampai meja operasi Mental saya cuma disiapkan untuk histerektomi Pengangkatan rahim Karena saya sebenarnya ada penebalan rahim Saya bukannya kanker cervix Saya endometrium Endometrium ya kanker rahim Jadi waktu rahimnya diangkat Terus saya harus dicek rahimnya ke patologi Dari 2 jam rencana operasi jadinya 6 jam Dan saya terbangun di tengah operasi Saya pikir ini lagi syuting apa ya lampu gitu Kok banyak Terus ini wardrobe gak ini banget sih Kok pakai dokter di mana-mana Terus saya baru ingat Ah iya saya lagi di meja operasi Terus hasil patologi keluar Ternyata indung telurnya sudah tidak bisa diselamatkan Jadi yang tadinya saya mentalnya cuma gak punya rahim Melepas angan-angan ingin punya anak Karena saya belum pernah hamil Belum pernah melahirkan Sekarang status saya single Itu sudah selesai Sebagai perempuan Ah selesai nih Sudah ya Over Sudah Terus saya Tidak siap untuk menopos Jadi kegalauan saya ini Tadinya sudah pasrah tidak berahim Sekarang harus persiapan mental untuk perempuan kan Kalau menopos katanya-katanya-katanya Saya mau persiapan kayak misalnya perawatan kulit Apa nutrisi yang harus saya penuhi Itu berjalan seiring waktu Karena ternyata lagi di operasi yang tanggal 30 September 2014 kemarin ini Itu saya di biopsi Adakah organ lain yang terkena juga Ternyata hasilnya Ternyata di tanggal 16 Oktober Kelenjar bagian pelvis kanan saya Karena kelenjar geta bening ada di leher Ketek dan lipatan paha Saya kena di panggul yang di bagian paha Di pinggul Itu hanya berselang dua minggu dari setelah operasi Dua minggu Mbak Apa yang Anda bayangkan saat itu ketika oke Baru saja selesai Kemoterapi Hal yang paling saya takuti Dari 2009 saya Tidak mau Melanjutkan tindakan Apa yang dokter sarankan Saya sampai harus Pindah dokter dari berbagai negara Nah ini nih sebelum lanjut berbagai negara Biasanya kalau orang di faunis kanker itu kan Minta pendapat kedua Saya belum kankernya dulu nih Saya waktu dulu masih miom aja tuh udah takut Itu kan orang biasanya minta Apalagi kita perempuan di Indonesia Perempuan di Indonesia Belum punya pasangan atau tidak bersuami Apalagi saya artis harus datang ke dokter kandungan Ibu-ibu sebelahnya lagi isi ya Haa bu isi toge Semua mata akan menuju kepada Anda gitu ya Semua mata menuju kepada Anda Pasti Akhirnya yaudah saya jadi gak nyaman untuk berobat di Indonesia Itu masih satu jadi hal yang beban Itu mungkin yang sahabat saya sekarang Julia Perez rasakan Kenapa dia sampai nangis-nangis di pote menjual rumah jual mobil Oke artinya yang Anda rasakan luar biasa tidak hanya beban karena penyakit Tapi beban psikologis dari luar juga masih sangat besar Dan biasa tradisi budaya and the blind and the blow itu Oke nah kemudian bagaimana akhirnya Anda bisa Tadi kan sempat di-mail nih Akhirnya ganti-ganti dokter Sampai 20 dokter Tidak hanya second opinion tapi 20 20 opinion Oke kita lanjutkan bagaimana akhirnya Anda bisa seperti sekarang Bisa menerimanya Dan menjalani hidup seperti layaknya orang normal Oke sesaat lagi nih meja pundar kami akan kembali Ya kembali di meja pundar yang menghadirkan testimoni mereka para penyintas kanker Salah satunya Mbak Arya Irawan malam hari ini Mbak Tadi Anda mengatakan ini bukan second opinion lagi 20 pendapat yang berbeda dari dokter yang Anda jalani ya ketika itu ya Iya Kenapa? Karena memang Anda tidak bisa menerima 20 dokter yang berbeda dengan pendapat yang sama sebenarnya Iya 20 dokter yang berbeda dengan pendapat yang sama Iya Kenapa? Karena Anda memang tidak bisa menerima saat itu Pertamanya aku dengar kata-kata di biopsi Di biopsi apa? Kan gitu ya Sebetulnya kalau dari awal sudah bisa ditangguh lagi Tidak separah ini Cuma untuk di biopsi Terus dengar kata-kata biopsi itu adalah kuret Asosiasi saya itu langsung aborsi Padahal ya karena saya belum pernah melahirkan Belum pernah hamil jadi gak ngerti gitu Terus saya udah mulai berapa harganya Di Singapura beda Di Indonesia beda Jadi setiap tindakan apa saya selalu nanya biaya juga Itu tahun berapa itu? 2009 Itu yang mengakibatkan Anda belum bisa menerima ya pada saat itu Iya Terus pengen ala-ala punya bayi tabung Saya harus di inseminasi buatan Karena pengen lihat nanti jalannya sperma bener gak Jadi itu saya lakukan di Singapura Artinya pada saat itu Anda belum bisa menerima dan masih punya keinginan untuk bisa hamil dulu Iya Nah akhirnya sampai bisa menerima oke This is I have to face it Yaudah gimana caranya pada saat itu? Pertama karena saya gak punya pasangan hidup Kedua karena memang saya juga doa saya dijawab dengan adanya BPJS Jadi saya benar-benar 0 rupiah pengobatan saya Walaupun kalau misalnya saya memang punya asuransi Tapi asuransi itu kalau udah urusannya sama Rahim Di sanggut pohonnya maternity itu agak susah kan Harus reimburse entah berapa lama dan saya juga harus menyiapkan uang kayak gitu Nah Intinya pada biaya juga Oke itu juga membuat Anda ringan ya Tapi ketika harus dengan selang waktu 2 minggu nih mbak ketika Anda baru selesai operasi Udah ada lagi nih ya udah selesai nih udah gak ada lagi kankernya Udah kayak lahir kembali Terus tadinya sama ibu saya sama kakak saya Seminggu setelah tanggal 30 September saya datang kesana Ternyata hasil patologinya belum keluar Akhirnya sampai saya diemin dulu Sampai saya yakin kalau saya sehat udah mengatur rencana-rencana juga Rencana hidup dan pekerjaan Tanggal 20-an saya datang Tapi tertera di kertasnya tanggal 16 Kertas itu sebetulnya udah keluar Jadi saya baru masuk ke ruang dokternya Belum sampai duduk jeb Dokternya bilang Ternyata kamu harus di kemo Getah beningnya positif Ternyata Tuhan punya rencana lain Dok dok Belum nempel kali dok Enggak saya seneng sama kamu tuh Pasiannya semangat Terus akhirnya saya langsung eho jantung Bener jantungnya dudak Duk-duk ya Dilingkarin sama dokter jantungnya Kecemasan ada memang ya Tapi itu tarik napas kayak gak nyampe paru-paru Udah gitu aja Tapi yaudah eho jantung bagus Akhirnya tiap darah Jadi di proses untuk ke kemo-nya Itu persiapan mental yang berbeda Sekarang sudah berapa kali Saya baru tanggal 13 November kemarin Eh 3 ya Kemo yang pertama Nanti 3 Desember kemo yang kedua Dan karena saya dengan penuh semangat ini itu Di kemo pertama Sudah hasil tesnya dan kembali tes darah ini Dari 6 kali rencana kemo Itu syukur Alhamdulillah Biar mampus itu Sel udah mulai ngambang Jadi saya cuma 3 kali kemo Insya Allah bener Ini Allah bener Apa mungkin faktor semangat dari Anda juga Mungkin berpengaruh gak sih Bari kalau Anda melihatnya Pengaruh minder kan dia Sel kankernya minder Karena waktu saya di CT scan gak kebaca loh Walaupun udah pake kontra CT scannya CT scan juga itu Cobaan mental yang lain lagi Saya pikir ah di foto doang ya Bisa pose selfie biasa gitu Ternyata dimasukin cairan kontras Dimasukin yang belum dari cairan anal gitu Tadi Anda bilang tantangan beda nih soal kemo Apa sih yang membuat Anda takut? Kalau berdasarkan pengalaman Anda sebelumnya? Saya juga pernah bikin film pendek Riva El tentang Kanker darah Memang waktu itu Saya sampai marah-marah Sama talent saya Sama aktor Apa aktris saya Supaya dia Seperti yang saya inginkan Dan saya juga pernah Di film Bila saatnya tiba Yang dari film Kisah nyata Dan film Elegy buat Nana Saya kenal leokimia Jadi dari semua film Yang saya perankan Dan saya sutradarai Anda sudah punya pengalaman Harus begitu Kalau kemo Jadi biasanya kemakan omongan sendiri Padahal gak apa-apa kemo itu Apa yang paling ditakutkan? Pergi ke kemo Bukan seperti Pergi ke tempat penjagalan Anggap aja itu Kayak lagi ke salon Kecantikan di infus vitamin Nah ini nih Ini yang mungkin orang-orang Tidak memiliki ya Semangat seperti ini Gimana Anda akhirnya bisa Bersahabat dalam terlalu Kutip Kalau saya bisa bilang Dengan penyakit yang Anda Derita saat ini Iya Saya sih gak mau Bersahabat Tapi ikhlas itu Yang saya perjuangkan Untuk Itu PR-nya ya Harus ikhlas Iya karena saya pikir Takut itu sama Allah Malu sama diri sendiri Jadi Kenapa kita harus takut Sama kata-kata kanker Kenapa kita harus takut Sama kata-kata kemo Kita takut sama Allah Jadi Modalnya awalnya Ngerti banget Aku coba ngerti Apa artinya Wainalillahi Wainalillahi roji'un Udah Nah ngomong-ngomong Anda bilang Selesai Tiba-tiba Tiba-tiba ada orang-orang Yang suruh air daun sirsak lah Terus apalah Si buah inilah Ke alternatif itulah Itu tuh pengen nonjok Bener rasanya Nah Bari ya Tapi Sebelum dengan sekarang Sudah hidup dengan kanker ini Apa sih yang paling berubah Dalam hidup Anda Mulai dari pola hidup Kayak makan Dan lain-lain Yang paling besar Berubah apa Yang paling aku rasa berubah Adalah Kalau dulu kita selalu ngomong Kalau dulu kita selalu ngomong Dokter yang paling Mengerti tentang Kesehatan kita adalah Diri kita Nah itu udah Gue jalanin deh Sekarang Aku lagi menjalani bahwa Oke Lo masih bisa nyetir Datang kesini sendiri Oke nyetir Tapi abis itu Jangan lupa ya Istirahatnya Jangan terlalu malam pulangnya Minum air putihnya Yang banyak Kayak gitu Kalau dulu kan ngomong aja gitu Dokter yang paling ngerti gue Kalau belum sampai Jrek Ngantuk Kayaknya kalau tidur Belum sampai ketiduran Itu belum mau istirahat Apalagi sibuk syuting Lain-lain-lain Luar biasa Nah kalau sekarang Pengaruh juga gak sih Dengan Kalau orang dengan penyakit kanker Mungkin makannya harus diatur nih Ini segala Ada yang gak boleh Ada pantangannya Ada yang ininya Bagusnya Kalau aku Pikirnya Penyakit kanker ini Adalah Hindari stres Satu Hindari stres Jadi Lebih baik Banyak makan Walaupun banyak musuh Gak apa-apa Tapi banyak makan Karena Kita nanti pengobatan Semuanya terdeteksinya Dari darah Kalau aku pikir Daging itu gak bagus Untuk kankerku Daging tidak bagus Untuk kankerku Tapi untuk darahku Bagus Jadi kalau mau Pemeriksaan darah Aku tetap ambil yang protein Yang Walaupun itu dilarang Tapi dari dokter juga gak masalah Malah diperingatkan Oh jangan makan ini Jangan makan itu Enggak Yang pasti memang dikurangi Maksudnya Karena gini Karena kita dalam proses pengobatan Kita kan gak terlalu banyak bergerak Kita gak bisa olahraga Karena di kemo Kenapa kita gak boleh Olahraga keras Karena lagi di kemo Karena itu yang sel-sel hidup Sehatnya pun kan Diancurin kan Dimatikan gitu kan Tapi Karena kita gak banyak bergerak Kalau kita makannya sembarangan Nanti kalau kita gemuk Akan jauh lebih susah Untuk penerusan pengobatan Untuk badan kita sendiri Mbak Sekarang kan sudah pada tahap proses Terapi Penyembuhan Dan lain-lain Kalau kita boleh mundur sedikit Ini mungkin juga buat Yang nonton kita malam hari ini Mungkin berwanfaat Awal-awalnya apa sih Yang Anda rasakan Mungkin mendeteksi Ada penyakit apa Yang dirasakan Keluhan-keluhan Awal sebagai perempuan Yang dulunya Ada penebalan dinding rahim Terus miom Itu Terlihat dari aku Pertama kali udah mulai menstruasi Kalau menstruasi yang Darahnya tidak Kurang normal Dalam arti banyak Dalam arti bentuk Bentuknya juga yang mulai Hitam Apa itu Terus juga Jadwalnya juga Sudah ngaco Terus sakitnya Kayak udah Setengah kiamat Gitu Sampai akhirnya Rahimku sudah Membengkak Terakhir Rahimku diangkat tuh Sudah segede Pala bayi Itu Sudah mendorong Uterus bagian luar Jadi uterus bagian luar Ku juga udah abses Jadi kadang-kadang Kalau perempuan tuh Suka ngerasa Kayak mua Dianggap Mah Itu karena memang Ada masalah di rahim Yang mengganggu Sistem si usus itu Ini yang harus diperhatikan Mungkin ya Mendeteksi secara dini Apapun yang dirasakan Kan orang pada dasarnya Mungkin ah udah Paling sakit Biasa Dan aku juga ingetin Kalau USG untuk para gadis itu Bisa yang dari luar Bisa lewat anal Jadi Kalau misalnya untuk Perempuan-perempuan Di luar sana Yang masih gadis Atau yang Ibu-ibu Yang udah pernah Berhubungan Walaupun sekarang Sudah tidak ada suami Lagi gak ada suami Itu udah Pergi ke dokter kadungan Tetap cek Kalau ada yang macem-macem Ada yang kepo Ada yang rumpi Tampol Yang penting harus Tetap bangun percaya diri Karena dirinya Di diri kita sendiri Ibu-ibu yang kepo itu Dan mereka tidak mengalaminya Oke Baik Ini satu contoh Mirsa Mungkin yang bisa Apa ya Menginspirasi Anda Bahwa kanker Bukanlah akhir segalanya Saya masih punya Satu cerita lagi Atau beberapa cerita lagi Usai jeda nanti Akan menghadirkan Mengenai seorang Perempuan Seorang ibu Penyintas kanker juga Yang harus menghadapi Sampai Beberapa kali Fonis kanker Oleh dokter Bagaimana Dia bisa melewati Itu semua Kami akan hadirkan Usai jeda Satu lagi di Meja Bunar Dia adalah Dewi Yulita Krisnawati Seorang ibu rumah tangga Sekilas Tidak ada yang berbeda Dari perempuan Paruh Baya ini Sejak usia 26 tahun Dewi telah Difonis dokter Mengidap Kanker tiroid Stadium 3 Keterkejutannya Berlanjut Setelah dokter Juga Mendiagnosis Kanker Dewi Menyebar Menjadi Kanker Payudara Kanker paru Hingga Kanker Otak Kecil Dokter mengatakan Pada saat Saya terdiagnosa Kanker yang menyebar Di otak Dokter mengatakan Dewi Kamu harus tahu Pengobatan yang dilakukan Operasi Radiasi Kemoterapi oral ini Ini bukan untuk Menyembuhkan kamu Bukan untuk Menyembuhkan kanker Karena apa Kanker kamu Sudah ada di Stadium lanjut Saya stadium 4B Dalam arti Kalau angka Dari harapan hidup Kita bisa bicara Mungkin harapan hidup Kamu hanya 6 bulan Atau setahun Saya tahu Suami saya menangis Itu dari dokter saya Jadi pada saat Saya kena Kanker Kanker saya ada di otak Itulah Saya baru tahu Dari dokter saya Kalau suami saya menangis Mengejar dokter terus Jadi dokter kemana Diikutin Karena mungkin ya Karena dia tahu ya Karena kanker Istrinya sudah ada di otak Dia sudah Terbayang oleh dia Mungkin Istri saya akan Sampai disini Karena kan juga Pengalaman-pengalaman Dari Pasien-pasien Atau yang dia tahu Kalau kanker sudah di otak Itu banyak yang tidak Terselamatkan Lain lagi dengan Supraptini Sukacitanya saat Mendapat kabar Tengah mengandung putrinya Kala itu Seketika Hancur Dokter mengatakan Ia juga didiagnosa Mengidapkan Kanker payudara Dokter menyarankan Saat itu Supraptini Dioperasi segera Resikonya Dia akan kehilangan Bayi di kandungannya Pilihan ini Sungguh sulit Bagi Supraptini Dia harus memilih Hidupnya Atau nyawa Dari bayinya Yang harus Dipertahankan Ya itu tadi Luar biasa Kisah yang Dialami oleh Dua ibu Yang sudah hadir Di malam hari ini Tadi Ibu Supraptini Dan juga Ibu Dewi Selamat malam Ibu Selamat malam Selamat sehat ya Dua-duanya Alhamdulillah Ibu Supraptini Ini 27 tahun Pemirsa Harus hidup Bersama kanker ya Berdamai dengan kanker Sementara Ibu Dewi 17 tahun Ibu Dewi Sudah Berapa kali dokter Memponis Anda Akhirnya kanker Pertama kanker Tiroid dulu ya Itu tahun berapa Waktu itu Pada saat usia saya 26 tahun 26 tahun Bagaimana Anda menghadapi Ponis dokter Di saat usia yang Sangat muda itu Pada saat saya terdiagnosa Kanker tiroid Saya biasa aja Mungkin karena masih muda ya Jadi masih muda Menganggap Pada saat itu juga Saya tidak mengerti Apa itu kanker tiroid Jadi pada saat Dokter Meminta saya operasi Itu saya ingat sekali Hari Jumat sore ya Saya datang ke dokter Terus hari Senin Langsung suruh operasi Saya langsung oke Dan itu tidak terbayang Saya hanya merasakan Kan benjolan di leher Jadi saya pikir Ini operasi biasa Jadi pada saat Saya operasi Apa Pada saat besoknya Saya operasi Dan ternyata Kondisinya Buruk Pada saat saya di ICU Saya baru tahu Kalau saya Penyakitnya berat Karena stadium berapa Stadium 3A 3A Tidak terasa sakitnya Tidak sama sekali Benjolan itu Tidak mengetuk-ngetuk Gak hai hai Aku gitu Cuman ini aja Susah apa sih Saya sering pusing Sama Apa Kalau nelen tuh Gak langsung gitu loh Kayak ada ganjelan Saya kalau gak ada Panggilan syuting Juga pusing sih bu Tapi maksudnya pusing Wajar Wajar Pusing biasa Bidari ganja Cuman apa ya Paling pusing Minum obat apa sih Warung gitu ya Obat biasa Udah ilang Tapi karena Kebetulan suami saya Cuman dari benjolan tiroid Tapi kan waktu itu Gak ngerti tiroid Saya pikir kalau orang Kayak gondok biasa Uci-uci Kayak gitu loh Ini ada benjolan Jadi karena benjolan itu Suatu-waktu Jadi kalau Saya Senin sampai Jumat Itu saya berasa Tapi kalau Sabtu minggu Itu gak terpegang Jadi saya pikir Saya kecapean Karena saya kerja Ya kan bisa kayak gitu Masalah kelenjar hormonal Itu Sabtu tahun 97 Kemudian Divonis lagi Sempat operasi juga Waktu itu ya Tahun 98 Saya operasi yang kedua Oke untuk Keroid Jadi waktu itu Kambuh lagi Ada tubuh kembali Dan akhirnya saya operasi Dan melakukan Wall body scan Akhirnya saya Satu lagi Untuk ablasi Jadi ablasi itu adalah Radiasi Yang dilakukan Untuk kanker tiroid Sudah Alhamdulillah bersih Dan selama Itu pun Kita sebagai Pasien kanker Kan harus rajin kontrol ya Jadi setiap dari Tiga bulan 6 bulan sekali Itu saya kontrol terus Selama sampai 7 tahun 7 tahun Nah 7 tahun Dalam arti Kenapa saya kontrol terus Jadi saya menunggu Waktu 5 tahun Bebas kanker Waktu itu Saya baru punya anak satu Saya ingin punya Anak kedua Dan syaratnya harus bebas kanker Betul Jadi dokter menunggu 5 tahun Bebas kanker Alhamdulillah 5 tahun itu Saya bebas kanker Tahun ke 7 Saya hamil lagi Ternyata setelah Anak saya yang kedua Satu setengah tahun Saya kena Bonus baru Apa yang dikatakan Kanker payudara Kanker payudara Kalau bagi wanita Sudah kanker payudara Nah Benar-benar Apa yang Anda rasakan Ibu Dewi Juga iseng ya Jalan-jalan Jadi Waktu itu beda Waktu itu beda sekali Jadi pada saat saya kena Usia 26 Dokter memfonis kanker Teriwati saya Biasa saja Tapi pada saat saya kena Difonis kanker payudara Itu yang saya merasakan Dunia seperti mau kiamat Apa yang terlitas di pikiran Anda Oke Saya tidak terima Saya tidak terima Dalam hati saya merasa gini Saya merasa Saya kecolongan Dalam hati Kenapa dokter bisa kecolongan Dalam hati saya selama 7 tahun Saya orang yang Maksudnya dalam hati Disiplin Disiplin untuk kontrol Gitu loh ya Karena saya masih Di bawah 35 tahun Jadi saya kena kanker payudara Di usia 33 tahun Dan menurut dokter Waktu itu saya tidak perlu Mamografi Karena saya masih usia Nah ini pelajarannya Walaupun di usia dini Bagi para wanita Tetap harus hati-hati ya Untuk mamografi juga Dan zaman makin kesini Itu jangan pikir Kayak tadi USG Saya bilang untuk para gadis Itu harus dilakukan loh Tetap wajib ya Jangan nunggu habis menikah Atau mau menikah Jangan Buktinya sehingga tadi Payudara di umur 33 Dan sekarang Harus diangkat satu akhirnya Ya tahun 2005 Nah itulah Jadi pada saat saya Tidak terima Saya menolak Saya tidak terima Kalau saya kena Vonis kanker payudara Akhirnya saya Memilih pengobatan Non-medis Oke Jalan-jalan lah shopping Baik Bu Dewi maaf saya potong sebentar Ini boleh disaksikan Ini foto tahun berapa ini Nah itu tahun 2009 2009 Pada saat kanker saya Menyebar di otak Kanker otak Bukan kanker otak Jadi Menyebar Sel kankernya Sampai otak Itu tahun 2009 Bagaimana Anda menghadapi Pernyataan atau vonis dokter Saat itu ketika Kankernya sudah menyebar Sampai ke otak Jadi gini Ya itulah perjalanan Itu perjalanan hidup saya Jadi pada tahun 2005 Saya kena kanker payudara Vonis Tahun 2008 Vonis baru lagi Itu kankernya sudah Menyebar di paru Saya kemo lagi Tapi pada saat Dari Antara 2000 2005 Dan 2008 Kebetulan saya gini Saya merasa Saya minum ilmu waktu itu Karena apa yang Dikatakan orang Saya selalu dengar Ya kan Seperti itu kan Pokoknya segala penjuru Saya jalanin Untuk satu Saya ingin satu Tidak dioperasi Yang seperti itu Apa misalnya yang dibilang orang Alternatif kak Ada pokoknya Dewi ada pengobat Saya lari ke situ Wah pokoknya udah Dari Sampai Surabaya Semua saya jalanin Dari pengobatannya Masuk akal Dan tidak masuk akal Saya jalanin Yang tadi Mbak Ria bilang Kalau mau Maka Maksudnya Mau dikenyok batang Itu ya saya lakukan Jadi pelajarannya Tidak bisa ditangani Seperti itu Tetap harus Medis Harus medis Ya seperti itu Jadi pada saat 2007 itu Saya mencari Saya mencari Ilmu Saya ingin mencari Suatu komunitas kanker Kenapa Karena saya Mengalami Jalan yang salah Saya tidak mau Lihat ke belakang Saya ingin maju ke depan Jadi saya waktu itu Ketemu CISC Cancer Informasi Saya yang support center Nah disitu pada tahun 2008 Saya kena kanker di paru Sel maju lagi Kemo lagi Dan akhirnya semua pengobatan Operasi di jalanin Sehingga 17 tahun Anda bisa Alhamdulillah Tetap sehat ya Nah lain yang dialami Ibu Dewi Lain pula yang dialami Ibu Seperat ini Tapi nanti ya Bu ya Kita akan dengarkan cerita Anda 27 tahun Bahkan dokter juga sempat Anda saat hamil waktu itu ya Sedang hamil Pilihannya menggugurkan Kandungan Atau di antar Operasi Apa yang Anda pilih saat itu Nanti akan kita lanjutkan ya Bu ya Saya jadah saat lagi Di meja punta Kita lanjutkan kembali Meja punta Sekali ini saya akan Bersama Ibu Supraptini Ibu Pertama kali Anda Di vonis kanker Saat itu umur 39 tahun Ya Saat sedang hamil Anak keempat Anda tadi bercerita Bahwa dokter Memberikan pilihan Ya Bugurkan Ya Karena saya juga Sudah ada tiga anak Memang yang hamil keempat itu Saya tidak merencanakan Hamil Tiba-tiba hamil Dokter Menawarkan Dua pilihan Kalau mau diobatin Sekarang Kankernya Janinnya Harus digugurkan Tapi kalau Tidak mau digugurkan Ya Harus nunggu Anaknya lahir Dengan risiko Kemungkinan akan Kankernya Sudah menyebar Gitu Apa pilihan yang Anda buat Saat itu Ibu? Saya dan suami Setelah berunding Setelah berpikir Kami memutuskan Untuk tetap Mempertahankan Anak itu Sampai lahir Baru Kami Jalani Terapinya Kebetulan Dokter bedah Yang menangani Juga mendukung Putusan saya Akhirnya setelah melahirkan Baru dilakukan Omkrasi? Ya dilakukan Omkrasi apa? Pengangkatan? Payudara kanan Di Mastectomy total Jadi Anda saat ini Sudah diangkat Payudara Dengan kelenjar Yang sudah terkena juga Oke Dan apakah kemudian Berakhir sampai di sana Sel kankernya itu sama seperti Mbak Ria dan juga Budaya menjalar ke sel-sel tubuh Ya itu Pengalaman saya Setelah 20 tahun Terbebas Waktu kontrol yang terakhir itu Saya itu Beranggapan kanker saya sudah hilang Sudah selesai ya? Sudah diangkat? Sudah bebas lah saya Sudah tidak ada sel kanker lagi tubuh saya Saya sempat Sempat lalai Empat tahun saya tidak kontrol Nah setelah kontrol lagi Tahun awal di Tahun Sebelas 2011 Ternyata Hasil kontrol itu Di bone scannya ada Yang mencurigakan Di tulang belakang Ya Kemudian saya diminta Untuk menjalani MRI Setelah MRI Ternyata kelihatan bahwa itu Memang Ada metastase Kanker Ada Setelah 20 tahun lebih terbebas dari kanker Dan kembali harus menerima kenyataan itu Reaksi Anda saat itu bagaimana Ibu? Saya sebenarnya ya Sangat kecewa gitu ya Kenapa? Sudah sekian 10 tahun Saya sudah survive Kok tiba-tiba ada lagi gitu Diberi kanker lagi Tapi ya Setelah saya pikir-pikir Memang Kanker itu memang Tidak bisa Sembuh total Karena itu Penderita kanker yang udah Sehat kembali itu disebutnya Bukan sembuh Tapi survive Jadi memang Kanker itu sifatnya seperti itu Suatu saat Kalau kondisi kita Lemah Banyak stres Itu bisa muncul Nah ini dia nih Faktor psikologisnya juga yang mengaruh sangat besar ya Mungkin Dari Ibu waktu itu support keluarga seperti apa dengan kondisi ini? Waktu awal-awal keluarga saya Alhamdulillah saya bersyukur sekali Keluarga saya mendukung sekali Kalau saya menjalani operasi untuk menghilangkan kanker saya itu Baik itu kakak, adik maupun suami dan anak-anak saya Mendukung juga lingkungan saya Teman-teman kantor semua mendukung Saya menjalani operasi Itu bagian yang lumayan besar juga perannya ya Untuk para penderita ini Anda juga mengalami hal yang sama Dari keluarga bagaimana dukungan saat itu Dari suami terutama ya Tadi katanya sempat Paling berat katanya menerima kenyataan saat itu Karena mati Karena 20 tahun pernikahan kami ya 17 tahun Saya menderita kanker yang seperti itu Jadi Sakit sayangnya sampai diturut Mau sampai transfer-transfer kambing Sakit sayangnya diikutin Jadi suami saya memang Ya saya bisa bertahan sampai detik ini ya Itu karena support dari suami saya yang sungguh luar biasa Dan seperti yang mempunyai sampaikan juga Kita dari Kita pasang-pasang kanker itu perlu sekali ya Dukungan dari lingkungan sekitar Ini yang gak keluar Dan besar teman-teman Sahabat semua Jadi yang penting Satu itulah yang bisa menyemangati kita Memotivasi kita Karena apa? Pasen-pasen kanker itu bisa bertahan Bisa survive Itu adalah kuncinya semangat Semangat dari dalam diri untuk semua ya Betul Dan satu lagi adalah positive thinking Tapi Anda apa? 17 tahun? Ibu 27 tahun? Pernah gak sih mengalami Aduh kehilangan semangat? Karena ini terus berkembang nih sel kanker Pernah gak di satu saat Di titik mungkin Wah Capek nih menghadapi ini Pernah gak kalau ibu praktik Di awal-awal saya tuh malah berpikir Umur saya ini tinggal menunggu Berapa Berapa lagi Ketika awal menunggu Jadi saya waktu itu memang Waktu mau melahirkan saja Saya udah bikin surat Surat wasiat gitu ya Ini yang terbesar mungkin Alami orang Pernah penerita kanker ya Saya pikir kalau nanti Saya udah habis melahirkan Saya gak selamat Karena kanker saya Udah kemana-mana gitu ya Karena saya sudah menunda Sekian bulan Biarlah saya Gak ada Tapi anak saya Supaya mendapatkan Pengganti ibu Yang harus benar-benar Sayang pada anak-anak saya Buat surat wasiat seperti ibu Waktu itu Yang diorosanya kanker Payudara Melahirkan anak Karena merasa tertunda Takutnya lewat gitu Kalau ketemu ibu saya Waktu saya udah berdorong ke Kamar operasi Heh ibu dua kali urusan jantung Rahim jauh dari jantung Kalau itu gitu ibu saya Jadi dia juga malu saya Memang dramatisir keadaan Nah ini akhirnya ibu melahirkan ya Sekarang anak ini udah jadi dokter katanya ibu ya Alhamdulillah 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 itu Nah diberikan otak yang cerdas oleh Tuhan Sehingga pada umur 15 tahun 8 bulan Dia udah masuk ke FKUI Lulus dokter juga umur 21 tahun 8 bulan Jadi dokter lulusan termuda Dan sekarang udah melanjutkan ke spesialis Okjin Okjin Tahun ini tahun terakhir Oke luar biasa sekali ini Ini salah satu bukti bahwa Semangat juga sangat penting Bagi mereka para pencintas kanker terutama ya Saya masih punya satu cerita lagi Bagaimana seorang survivor Seorang pencintas kanker Sama seperti ibu Dewi Ibu Prati Dia juga harus kehilangan satu payudaranya Kita akan hadirkan Usai jelasan lagi di meja bulan Ya sudah hadir satu orang lagi bersama saya Ibu Dita Selamat malam Ibu Dita Malam Ibu Dita Anda juga mengalami hal yang sama Kanker payudaranya Boleh cerita gak bu singkat Ketika pertama kali Anda diponis Payudara Anda menghidap kanker Dan harus diangkat Reaksi Anda pada saat itu seperti apa Kaget ya pastinya Manusia itu pasti kaget Tapi Setelah itu omong ini jalan saya dari Allah Ya saya lawati Jadi saya juga gak Istilahnya gak nangis bombay Apa Ya santai aja Abis operasi pun saya sempat ketawa-ketawa Orang besok Ya orang kok ketawa-ketawa sih Tetainya hilang Ya tadi buahnya sekarang Cue gitu miring Cue satu Abis gak akan kembali sih Bo bilang apa ya Tidak Tidak Ya sampai aja saya Nah tadi Anda sempat bilang Katanya Anda bertanya-tanya ini Kenapa harus begini Cek di Al-Quran segala macam Mungkin juga salah satu cara Untuk menguatkan Anda ya Secara pribadi Apa sih Yang Anda lakukan Untuk menguatkan diri Anda saat itu Tidak Jadi waktu itu Saya itu Jadi yang namanya Tiba-tiba saya mau Tahu isi Al-Quran itu apa Sebelum saya diponis kanker ini Pas saya tahu Oh seperti ini ya Pas masuk bulan puasa Tadi kan saya kan Tanpa hijab Tiba Saya masuk di Oh seperti ini Saya langsung telpon suami saya Pih cepat pulang Antara saya Saya mau pakai hijab Suami saya kaget-kaget Gak salah nih orang hijaban Biasa pakai Jadi waktu itu saya ganti itu Terus di bulan puasa itu Saya bilang Ya Allah saya ingin menikmati Sepuluh hari pertama Maknanya apa Sepuluh hari kedua Maknanya apa Sepuluh hari ketiga Maknanya apa Di bulan puasa itu Saya sama sekali Tidak menstruasi Jadi saya full Puasa saya Itu belum tahu Di ponis koker ya Belum Kemudian Belum Saya kan rasa Jadi ini saya itu Pegel Aduh kok pegel Jadi saya kalau Setir kendaraan itu Kira-kira 30 menit Saya berdiri Saya pasti begini Terus Saya gatel ini saya Wah gak ada benjolan Langsung saya ke medis Saya gak pakai Seperti teman-teman saya ini Saya gak maaf Itu saya gak percaya Sama sekali Sorry ya Langsung ke dokter Ke dokter Itu setelah bulan puasa Itu selamis Hari raya Tanggal Selahir raya Berapa hari Itu kan ya Dokter bilang apa Saat itu bu Bu ini sepertinya Ada jaringan yang ganas Oh ya Saya katakan gitu Terus suami saya Mau ketemu Dokter mau ketemu Suami saya Ketemu Gak sampai dua minggu Ya udah Lewat Harus diangkat Harus diangkat Jadi yang terabaik itu jinak Yang di dalam itu Ada 13 butir Yang ganas Jadi sebesar Kacang kedilek Lebih 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 Sebelumnya Anda tidak pernah merasakan Atau merabah Sendirikan Dulu masih bodoh Jadi tidak Saya tidak pernah sadari Sama sekali Saya tidak pernah Ini hanya Kok apa ya Gatel-gatel gitu Kan terus Terasa kok ada benjolan Disini saya Disini satu Disini satu Saya telepon ke angka saya Cepat deh Kamu ke dokter Saya langsung ke dokter Di situ Sekarang sudah diangkat Semuanya Masih terus kontrol Insya Allah kontrol Bagaimana perkembangan Kalau tadi Ibu Prakti Dan Ibu Dewi kan Ternyata Sel kankernya Menjalan kemana-mana Kalau Anda sendiri Kondisinya seperti apa Kebetulan Kanker gak cinta saya Kali ya Jadi kayaknya Kemarin Kapan ya Minggu lalu ya Saya terakhir kontrol Seluruhnya saya kontrol Ambilnya sih gak apa-apa Yang solusi jangan ya Jangan sampai ya Nah ini yang paling penting Yang saya lihat Kesamaan dari keempatnya Walaupun ini sudah 27 tahun Anda baru 2 bulan terakhir 2 langsung kanker Ibu Dewi 17 tahun Dan Anda sendiri Hampir 15 tahun Hidup dengan kondisi itu Satu kesamaan diantara semua Anda tetap mempunyai semangat hidup Yang luar biasa Boleh gak saya mendengarkan Mungkin masing-masing Dari Ibu Prakti dulu Apa nih Pesan-pesan mungkin Buat pemirsa kita Malam hari tiba-tiba Yang mungkin mengalami Kondisi yang sama Ada gak sih Untuk Hal yang membuat Habis hidup kita Bukan Umur kita Ada di tangan Tuhan Jadi Untuk teman-teman Semua Yang terkena kanker Lebih baik Kita tetap Tetap optimis Semangat untuk berobat Karena kalau Kita cepat Mengambil Tindakan Tindakan Untuk pengobatan kanker Dan kita menjalani Pengobatannya Sampai tuntas Insya Allah Kanker akan bisa diatas Nah dari Ibu Dewi Pesan saya ya Untuk Wanita Indonesia Tayangilah Dengan Dan kenalilah Diri kita sendiri Karena Dengan mengenali Dan menyayangi Diri kita sendiri Berarti kita Menyayangi Keluarga kita Karena Satu hal yang harus dilakukan Oleh wanita Indonesia adalah Lakukanlah Deteksi diri Dan jangan takut Untuk Berobat Dan ke dokter Nah Ibu Nita Kayaknya Kak Jo beda Sama Ibu Dewi Jadi istilah Yang muda-muda Jangan lupa Untuk sadari Terus kalau memang Kita terdenosa kanker Gak usah takut Kayaknya kanker itu Bukan berarti kiamat Bukan akhir segalanya Yang penting kita berobat Jangan pakai tanda-tanda kutip Oke Mbak Ria terakhir Kalau saya untuk Perempuan di luar sana Pemirsa Atau ada saudaranya Yang sedang Menjalani pengobatan kanker Mohon disemangati Dan jangan pernah Sekali-sekali memberikan info Yang non medis Kepada mereka Yang terkena kanker Oke Saya akan bantu Menampol Anda Lakukanlah Perawatan medis Lakukanlah lewat medis Apalagi dengan BPJS Gratis Sabar mengantri Nah Ibu Nita ini apa nih Yang diputang ini katanya Dari komunitasnya Kita nih Teman-teman CIGSJ Itu membuat buku Buku ini pengalaman Dari kita-kita ini Yang sudah terdenosa kanker Yang alhamdulillah Sampai saat ini sih Masih survive semua ya Sebagai anak baru Saya boleh dong Saya boleh deh Saya pengalamannya Terima kasih Jadi ini berdamai Dengan kanker ya Maksudnya berdamai Bukannya kita Menerima terus Tidak berikhtiar Dan tidak berdamai Tapi bagaimana Kita bisa lebih cerdas lagi Untuk bisa Menyelesaikan Menyikapi masalahnya Hidup dengan kanker Begitu ya Baik Terima kasih sekali Ibu-ibu Atas waktunya Malam hari ini Luar biasa Saya satu Kebahagiaan Dan juga Beruntut sekali Kamu juga gak takutkan Beruntut sekali Bisa memberikan Energi positif ya Bagi siapapun Yang menyaksikan Program Meja Mudar Malam hari ini Dan juga Memberikan Apa ya Lebih aware Lebih dini Betul sekali Lebih waspada Secara dini Terhentuk lama Buat bagi wanita ya Untuk pemeriksa Kondisi dan organ Kalau boleh saya pesan Untuk kita-kita semua Teman-teman Di luar sana Yang sudah terkena kanker Itu harus disiplin Melakukan kontrol Kontrol paling tidak Satu tahun Satu kali Karena apa 4 tahun Tiba-tiba Tiba-tiba Kalau kanker itu Kalau diketahui Sejak dini Itu akan lebih Cepat Baik Baik Intinya tidak ada Yang berbahagia hidup Dengan kanker Tapi menjadi berani Adalah salah satu Hal yang harus dilakukan Agar tetap bisa hidup Dan juga Memiliki semangat hidup Demikian perbincangan kita Di meja boner malam hari ini Saya Duyagia Terima kasih atas perhatian Anda Selamat malam Sampai jumpa Terima kasih telah menonton